Menyelamatkan Presiden RI dari peristiwa G30S Pada tanggal 30 September tahun 1965, pukul 19 sampai 23.30, Presiden RI Insinyur Soekarno menghadiri musyawarah teknisi di Istana Olahraga Senayan. Saya sebagai Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa, mendampingi Presiden sejak dari Istana Merdeka, dalam perjalanan di Istora dan kembali ke Istana. Pada pukul 24, setelah melapor kepada Presiden, saya meninggalkan Istana Merdeka dan kembali ke rumah di Jalan Birah No. 81 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 5.10 dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah sholat subuh, saya menerima telepon dari Kombes Polisi Sumirat, Ajudan Presiden dari Polri yang mengatakan, bahwa ia menerima berita dari Kombes Polisi Anwas, Intel Komdak Java, Polda Metro Jaya, telah terjadi penembakan terhadap rumah Leimena dan rumah Jendral Abdul Haris Nasution. Saya menjawab, Baiklah, nanti saya cek. Kemudian sekitar pukul 5.30, saya menerima berita via telepon dari Kombes Polisi Sumirat yang mengatakan, bahwa juga telah terjadi penembakan terhadap rumah Omar Dhani dan Jendral Panjaitan. Tak berapa lama disusul lagi dengan berita, bahwa tidak terjadi penembakan terhadap rumah Pak Omar Dhani, dan selanjutnya memberitahukan, bahwa di sekitar Istana Merdeka kelihatan banyak tentara yang tidak dikenal kesatuannya. Saya jawab, Baiklah, saya segera akan mengecek lagi dan saya segera mencari Bapak. Saat itu Kombes Polisi Sumirat meminta saya agar menghampirinya untuk bersama pergi ke Istana. Saat itu hubungan melalui telepon ke Istana Merdeka terputus. Sekitar pukul 5.45, Kapten Infanteri Suwarno, Komandan Kompi Satu Yon IKK Resimen Cakrabirawa datang ke rumah saya, dan langsung menanyakan, Bapak ada di mana? Tanpa menaruh kecurigaan, saya malah bertanya, Apakah Bapak tidak di Istana? Dia menjawab, Tidak ada. Saya yang tidak curiga atas pertanyaan dari Kapten Infanteri Suwarno tersebut, karena saat itu yang mendapat giliran bertugas menjaga Istana Merdeka adalah Yon IKK Resimen Cakrabirawa. Lalu saya menjawab, Baiklah, kita cari Bapak. Perlu diketahui, jika tidak berada di Istana Merdeka, kebiasaan Bung Karno adalah di Wismayaso, Slipi, atau di rumah ibu Haryati di Grogol. Dengan memperhatikan kebiasaan Bung Karno tersebut, saya berangkat menuju ke Grogol, tetapi ternyata ia tidak ada di sana. Saya dengan cepat keluar halaman rumah dan akan menuju ke Slipi. Baru saja sampai di jalan besar, bertemu dengan kendaraan Jeep Detasemen kawal pribadi Resimen Cakrabirawa, yang dilengkapi dengan pesawat Lorenz, radio transmitter dan rejiefer. Saya langsung mengontak dan menanyakan posisi Presiden Soekarno. Mereka menjawab, bahwa Bung Karno beserta pengawal, dari dan sedang menuju Istana Merdeka. Mengetahui berita itu, saya segera mengontak Kompol Mangil, Komandan Detasemen kawal pribadi yang selalu menyertai Bung Karno, dan langsung menanyakan posisi mereka. Ternyata rombongan Bung Karno sudah mendekati air mancur di Jalan Budi Kemuliaan. Saya segera memerintahkan agar mereka tidak masuk ke Istana Merdeka, karena ada pasukan tidak dikenal di sekitar Istana Merdeka. Karena itu, Bung Karno segera dibawa ke Grogol, dan saya menunggu di sana. Sekitar pukul 7, Bung Karno bersama para pengawal tiba di Grogol. Saya pun langsung melaporkan berita-berita yang saya terima dari Kombes Polisi Sumirat. Spontan Bung Karno bereaksi dan mengatakan, wah, ik ben overrompel, terperangah. What will jam at me, Doen? Saya menjawab, sementara kita tetap di sini dulu, Pak. Kami segera mencari keterangan dan kontak dengan Panglima Angkatan dan Kodam Jaya, serta menanyakan situasinya. Bung Karno berkata, tetapi kita tidak bisa lama di sini. Saya menjawab, memang betul, Pak. Dan sebagai alternatif, kami akan mencari tempat lain. Setelah berunding dengan Kompol Mangil dan Letnan Suparto, tentang cara menyelamatkan Presiden dalam keadaan yang tidak menentu dan belum diketahui keadaan yang sebenarnya terjadi, kami mengambil keputusan untuk sementara menyelamatkan Presiden ke tempat alternatif di rumah kenalan Kompol Mangil di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru. Saya perintahkan Kompol Mangil agar mengirimkan anggota detasemen kawal pribadi ke tempat tersebut untuk melakukan persiapan. Kemadian saya perintahkan Letnan Suparto mencari hubungan keluar, yakni Panglima Kodam Jaya dan Panglima Angkatan Bersenjata, karena pada saat itu hubungan telepon tidak berfungsi. Tidak beberapa lama kemudian, Jenderal Sunario, Jaksa Agung Muda, bersama Kombes Polisi Sumirat, ajudan polisi tiba digrogol diantarkan oleh Inspektur Polisi Joko Suwarno. Sekitar pukul 8.30, Letnan Suparto datang, melaporkan bahwa ia telah mendapatkan kontak dengan Panglima Auri di Halim Perdana Kusuma. Perlu diketahui, di Pangkalan Auri Halim Perdana Kusuma, pesawat kepresidenan Jetstar selalu standby, siap terbang, dan dapat digunakan membawa Presiden setiap saat dalam rangka tindakan penyelamalan Presiden. Ini merupakan tindakan Standard Operating Prosedur dari Resimen Cakrabirawa. Penyelamatan Presiden melalui darat dengan panser, dan melalui laut dengan kapal Farunal, Admiral Slip AL, di Tanjung Priok. Berita yang dibawa Letnan Suparto saya laporkan kepada Presiden Soekarno. Kemudian atas kehendaknya sendiri, Bung Karno memutuskan pergi ke Pangkalan Halim Perdana Kusuma, sesuai dengan SOP Resimen Cakrabirawa. Saya segera memerintahkan Komandan Detasemen Kawal Pribadi Kompol Mangil dan Letan Suparto untuk melakukan persiapan keberangkatan ke Halim Perdana Kusuma. Sekitar pukul 9, kami mengawal Presiden Soekarno berangkat menuju Halim Perdana Kusuma, dan sekitar setengah jam kemudian tiba di sana. Di Komando Operasi Halim Perdana Kusuma telah menunggu Omar Dhani dan Leo Watimena. Di ruangan Komando Operasi, Omar Dhani melaporkan situasi yang terjadi. Sekitar pukul 10, Brigjen Suparjo tiba di Komando Operasi Halim Perdana Kusuma, menghadap Presiden Soekarno dan melaporkan peristiwa pada pagi hari itu, yakni adanya penembakan dan penculikan dengan korban para perwira tinggi. Presiden memerintahkan Brigjen Suparjo segera menghentikan pertempuran. Permintaan Brigjen Suparjo kepada Presiden agar mendukung gerakan G30S, ditolak dengan tegas oleh Bung Karno. Ketika Brigjen Suparjo meninggalkan Komando Operasi, wajahnya lesu dan tampak kecewa sekali. Selanjutnya Presiden Soekarno memerintahkan Kompol Sumirat, ajudan Presiden, untuk memanggil Pangat, PANGAL, PANGAK, dan Pangdam Lima Jaya, yakni Maizen Umar Wirahadi Kusuma, dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai situasi, dan bermusyawarah untuk mengambil tindakan yang tepat. Sekitar pukul 10.45, Brigjen Mohsabur tiba dari Bandung, dan saya melaporkan apa yang terjadi. Kemudian pada sekitar pukul 11.30, Presiden Soekarno istirahat di rumah Komodor Susanto, pilot Jetstar. Beberapa saat kemudian, pejabat-pejabat yang dipanggil oleh Presiden tiba, ditambah dengan Lei Mena dan Jaksa Agung Brigjen Sutardio. Mereka langsung menghadap Presiden Soekarno. Hingga saat pertemuan tersebut, kami belum mengetahui kejadian yang sebenarnya dan tengah berlangsung di Jakarta. Baru pada pukul 12 siang, kami mendengar dari radio transmitter yang dipinjamkan Komodor Susanto, yaitu adanya pengumuman dari Letnan Kalonel Untung, mengenai Dewan Revolusi dan pembubaran Kabinet. Ini berarti telah terjadi kudeta, atau koop de etat. Brigjen Mohsabur segera mengangkat radio transmitter itu dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Mendengar radio tersebut, Presiden langsung mengatakan, Wah, kalau begitu, Setelah diadakan rapat di rumah Komodor Susanto, Presiden Soekarno memutuskan mengangkat Jenderal Pranoto sebagai karetaker Menteri Pangat. Ajudan Kolonel KKO Bambang Wijanarko, diperintahkan memanggil Jenderal Pranoto. Berdasarkan laporan Letnan Suparto dan saluran detasemen kawal pribadi resimen Cakrabirawa, pimpinan resimen Cakrabirawa memutuskan menyelamatkan Preside Soekarno ke Istana Bogor. Mengenai keputusan penyelamatan ini, Komandan resimen Cakrabirawa, Brigjen Mohsabur, meminta Leimena menyampaikannya kepada Presiden Soekarno. Ajudan Presiden, Kolonel KKO Bambang Wijanarko melaporkan, bahwa Jenderal Pranoto dan Jenderal Umar Wirahadi Kusumah, Panglima Kodam Limajaya, dilarang oleh Jenderal Soeharto untuk menghadap Presiden Soekarno di Halim Perdana Kusuma, karena Halim Perdana Kusuma merupakan basis G30S, dan di sana masih terdapat pasukan G30S. Kolonel KKO Bambang Wijanarko bertemu Jenderal Soeharto di Kostrat. Dia mendesak agar Presiden Soekarno segera meninggalkan Halim Perdana Kusuma, karena Panglima Kostrat telah mengeluarkan ultimatum kepada pasukan G30S untuk menyerahkan diri sebelum pukul 19. Pada ukul 17.30, putera-puteri Presiden Soekarno tiba di Halim Perdana Kusuma dari Istana Merdeka, dan selanjutnya segera diberangkatkan dan diselamatkan dengan pesawat helikopter ke Bandung oleh Mayor Udara Karjono, pilot helikopter kepresidenan. Secara diam-diam dan tidak diketahui oleh pimpinan Auri, pada pukul 22.30, Presiden Soekarno, Leimena, dan pasukan pengamanan resimen Cakra Birawa, berangkat dengan kendaraan keluar dari Halim Perdana Kusuma. Memang ada tawaran dari Auri untuk menggunakan pesawat Jetstar kemana saja, seperti ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, tetapi tawaran tersebut ditolak Presiden Soekarno. Sementara itu, saya memerintahkan seorang perwira detasemen kawal pribadi resimen Cakra Birawa untuk melaporkan kepada Jendral Soeharto bahwa Presiden Soekarno sedang menuju Istana Bogor. Sekitar pukul 23.45, Presiden Soekarno tiba di Istana Bogor dengan selamat. Pada pukul 24, saya menerima telepon dari Jendral Soeharto dan saya melaporkan bahwa Presiden Soekarno telah sampai dengan selamat di Istana Bogor. Selanjutnya melalui telepon saya menghubungi Jendral Ibrahim Aji, Pangdam 6 Siliwangi, dan melaporkan bahwa Presiden Soekarno telah berada dengan selamat di Istana Bogor, daerah kekuasaan Kodam 6 Siliwangi. Setelah mengadakan pengaturan, pengecekan, dan pengamanan seperlunya di sekitar Istana Bogor, saya kemudian beristirahat. Terima kasih telah menonton!